Hai hafalan Al-Quran 30 itu tidak mudah jika semua isi otak manusia bisa dipindah ke chip maka pesan terentafis Quran bisa tergantikan oleh mesin artificial intelligence jika memori di kepala manusia penuh karena terbatas maka data yang tidak tertampung otak manusia itu bisa dipindahkan ke chip dan sebaliknya dari chip bisa diinstal ke memori di dalam batok kepala jika hal demikian terjadi di seluruh dunia lalu pesan tren penghafal Quran bisa berselih fungsi karena tilawah dari orang-orang ternama dengan kualitas terbaik dunia bisa dipindahkan ke dalam memori di kepala setiap individu kita bisa memilih lantunan irama tilawah siapa yang dikerendaki yang dia sukai apakah itu Muhammad apalagi sampai dengan 37 tapi bagaimana dengan adanya temuan chip yang kita bahas berikut ini jika diawal perkembangannya berupaya menanam chip di dalam batok kepala manusia kini tidak tidak lagi seperti itu karena mempertimbangkan luka dan resiko pasca operasi apa temuan terakhirnya kenapa masyarakat dunia tidak protes tentang hal ini berarti seperti operasi plastik yang melawan dan orientasinya adalah untuk mengobati orang-orang yang gangguan jiwa atau katakanlah untuk orang-orang geger otak akibat tabrakan dan lain sebagainya memang sistem ini awal mulanya juga berisiko tinggi karena mengoperasi batok kepala manusia dimasukkan chip itu tetapi kini teknologinya sudah mulai mengarah ke hal-hal yang ramah seperti diantaranya cukup mempergunakan helm atau menempelkan chip pada bagian kepala maka semua sistem di dalam kepala itu bisa terbaca oleh komputer begitu diantaranya jika hal ini sudah dibuka ke publik kaum agamawan diduga akan menolaknya atau justru akan meramaikan tempat peribadatan dengan lantunan irama tilawah yang sama tentu saja mereka akan menginstal tilawah yang disepakati generasi tua yang mengalami kesulitan menghafal koran tentu dengan sangat senang membeli chip demikian semua umat muslim yang sedang sakit parah akan melantunkan ayat koran dari mulutnya dengan irama yang indah lalu bagaimana peranan lembaga dunia pendidikan yang bergerak naksupaya meramaikan penghafal al-Quran lebih baik diberikan itu kepada anak balita sejak kecil memang otaknya masih jernih sehingga mudah menerima hafalan-hafalan itu beda dengan orang tua yang sudah terlalu banyak masalah di otaknya sehingga ketika diberi ilmu hafalan-hafalan itu susah masuknya dan mudah lupa diantaranya mungkin nanti dunia pendidikan akan berubah bukan lagi materi-materi hafalan tetapi bagaimana memotivasi supaya hatinya tergugah untuk melafalkan apa-apa yang ada di dalam benak atau di dalam otak kita itu supaya menyatu dengan hati, dijiwai sehingga apa yang ada di dalam hafalan-hafalan itu mengubah perilaku manusia ke arah yang lebih baik